Inilah aksi yang dilakukan para dokter spesialis syaraf di kota Solo, Jawa Tengah selasa kemarin. Bersama World Stroke Day yang jatuh pada 29 Oktober, puluhan dokter dari berbagai rumah sakit di Solo ini melakukan aksi kepedulian. Dengan membawa sepanduk besar bertuliskan memperingati hari strok sedunia, mereka turun ke jalan membagi-bagikan bunga kepada pengguna jalan dan warga di kawasan Bundran, Gladak. Selain berorasi, mereka juga melakukan penyeluhan kepada pengguna jalan terkait strok dan penanganannya. Aksi ini dilakukan untuk memperingati hari strok sedunia, sekaligus memberikan peringatan kepada masyarakat tentang bahaya strok yang menjadi penyebab kematian terbesar kedua di dunia. Turun ke jalan-jalan membagikan banyak bunga agar masyarakat tahu kalau hari ini hari peringatan strok sedunia. Kami berharap masyarakat lebih aware terhadap strok sehingga kami berharap kematian akibat strok sendiri. Aksi para dokter ini disambut antusias warga masyarakat. Masyarakat dengan senang hati mengikuti penyeluhan layanan strok gratis ini. Sangat antusias sekali bisa dilakukan dan berkembangkan untuk program-program seperti ini. Harapan saya ini berlanjut tidak cukup sampai di sini saja. Dengan diadakannya aksi ini, para dokter mengharapkan agar masyarakat mengetahui bagaimana solusi terbaik mengatasi strok dan pencegahannya. Diharapkan juga semakin banyak sosialisasi oleh semua pihak, akan semakin besar pula perhatian warga untuk melakukan pencegahan penyakit tersebut. Dari Solo, Septiantoro, INews, melaporkan. Terima kasih.